Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih sama Bagus Giri Ini rencananya Bagus Giri akan tunjukin Buat teman-teman semuanya Ini tadi kan Bagus Giri sudah menggilingkan bakso Tapi sebenarnya tidak wajar sih Bakso ukuran 2 kg Daging ayam Patinya Ataupun tepung tapioca 3,5 kg Dan masih ditambah Gandum Ataupun terigu 1,5 kg Kan ukurannya tidak wajar Tapi Bagus Giri akan mencoba Bisa apa enggak Untuk dibentuk Untuk dibikin si bulat Tadi Bagus Giri sudah dari pasar Menggilingkan bakso Ini tadi ukurannya Sebenarnya tidak wajar Masa daging ayam 2 kg Tepung tapioca Tidaknya 3 kg 3,5 kg Masih ditambah Tepung gandum Setengah kg Jadinya berapa tuh Jadi 4 kg nih 2 kg Banding 4 kg Kan tidak wajar sebenarnya Tapi kalau untuk Bakso bakar Pas nih Untuk teman-teman Yang ingin membuat bakso bakar Ya ini nih Ukurannya segini nih 4 banding 2 Kalau dijual Satunya 4 lah ya 4 biji Seribu kan Masih ada untungnya nih Ya masih ada untungnya lah ya Intinya nih Ini Bagus Giri Bisikin Tadi Bagus Giri Benar-benar Menggilingkan bakso Ini ukuran tidak wajar sih Sebenarnya 2 banding 4 nih Tapi Bagus Giri akan coba Ya mudah-mudahan bisa Untuk dibikin Sibulat nih Karena ini Rencananya Bagus Giri Untuk Bakso bakar nih Jadi 4 banding 2 Oke sekarang tinggal kita tunggu Airnya mendidih Ya mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat teman-teman Yang kepingin membuat Bakso bakar Ataupun kepingin Belajar jualan Bakso bakar nih Bagus Giri Bisikin Ukurannya nih Ini ukuran yang tidak wajar Tapi nanti rasanya Enak juga nih Karena apa? Karena disini Bagus Giri main bumbu nih Nanti Sekalian Bumbunya akan Bagus Giri Tulis di deskripsi nih Tanpa Ada yang disembunyikan Oke Nanti Bagus Giri Tulis Sekarang tinggal kita tunggu Airnya mendidih Lalu kita Bulat-bulatin Oke Ya sebenarnya sih Tidak wajar lah ya Karena apa? Karena ukuran 2 kilo Ayam Sampurannya 4 kilo Tuh kan Tidak wajar lah Apakah Tanda tanya sih Mungkin buat teman-teman Tanda tanya Apakah bisa dibulat-bulatin Apa enggak? Tapi kita lihat aja lah ya Mudah-mudahan bisa nih Karena Seperti biasa Bagus Giri Kalau bikin Bakso Biasanya tidak pernah gagal Oke Kita lihat aja Oke guys Airnya sudah mendidih nih Kita kecilkan apinya Sekecil mungkin nih Karena ini kan sudah Mendidih Kita kecilkan apinya Sekarang siap untuk membuat si bulat nih Oke Bagus Giri tangannya tidak lupa Sudah dibasahin Oke nih Mudah-mudahan bisa nih ya Karena ini ukurannya 24 nih Tapi bisa kok nih Nih rencananya Bukus Giri Akan membuat Bakso bakar Yang 4 biji 1000 nih Ini buat teman-teman Mudah-mudahan ini Bermanfaat Yang kepingin Membuat Bakso bakar Untuk dijual lagi Ini bukan ala restoran Untuk Dijual lagi Oke Karena tadi Bagus Giri kan Menggilingkan Di tempat penggilingan Jadi Bagus Giri Beli bumbunya Di tempat penggilingan Untuk teman-teman Biar tahu Bumbunya Nanti Bagus Giri akan Benar-benar Tulis di Deskrip Secara gamblang Bumbunya Apa saja Bisa lah ya Karena Bagus Giri Membuat bakso Dengan ukuran 1,2 1,3 Itu gak pernah Gagal nih Pasti Pasti Jadilah ya Karena disini kan Bagus Giri Kalau ini kan Mainnya Main Umbu Nanti Benar-benar Mantap Rasanya Nanti Sekalian Bagus Giri Akan Gambelangkan Berapa Modalnya Untungnya Berapa Nanti Bagus Giri Akan Bisikin Buat teman-teman Semua Semua Sabah Anneti Bersend Sessus Bersend ya mudah-mudahan channel ini bisa membantulah ya bisa membantu teman-teman yang kepingin berpirausaha jualan kecil-kecilan dengan modal yang minim tapi sudah bisa berpirausaha ya mudah-mudahan saja lah ya channel ini bisa membantu teman-teman semuanya nih yang kepingin jualan bakso bakar nih karena ini untuk dijual lagi kalau misalnya untuk dimakan sendiri yang nggak usah banyak-banyak lah ya bikin satu kilo kalau untuk acara keluarga ya boleh-boleh saja lah ya buat yang banyak seperti ini ini kan nanti jadi berapa porsi saja nih nanti nanti sekalian bagus kiri akan jelaskan nih untungnya berapa modalnya juga berapa nih ya sebenarnya sih kalau untuk harga segitu ya harga seribuan ya seginilah ya ukurannya nih sebenarnya loh karena untuk bermasyarakat ya jadi seribu ya ya gini rasanya tidak lemewah tidak standar ini yang paling benar-benar nomor tiga ya seperti ini nih baksonya nih bakso bakar nih ya mungkin untuk daerah yang tertentu bisa lah ya ditambahin dagingnya ayam tuh nanti kalau misalnya kalau di desa kalau di kampung kan seribu kalau di kota besar mungkin bisa lah ya dijual dua ribu empat biji tergantung daerahnya sih sebenarnya harga tuh dari kalangan menengah atau ke bawah tuh teman-teman semuanya oke ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti pada saat sudah merantau atau bagaimana pulang kampung kepingin berpirausaha sebenarnya sih untuk belajar dulu enggak masalah ya jualan bakso bakar nih seperti ini ini kan modalnya sangat minim nanti kalau sudah misalnya sudah pintar setak bakso sudah pintar membuat bumbu bisa nih ya bisa mendirikan yang benar-benar bakso urat bakso yang super bisa lah ya kalau mau belajar sebenarnya nih karena dari awal kan belajar dulu lah ya yang yang biasa-biasa dulu nanti kalau sudah pintar baru yang luar biasa tuh oke nih kita sudah sudah jadi nih ini kita didihkan dulu lagi karena ini tidak muat nih oke nih ini sudah ke atas semua berarti sudah matang nih nih warnanya benar-benar cantik nih karena disini bagus kiri tidak pakai kaca tepung kawung tuh tepung aren jadi disini bagus kiri pakai gandum nih jadi nanti sebenarnya gandum juga membantu loh membantu warna bakso putih oke ini sudah ke atas semua ya kalau untuk kalau untuk bakso bakar ya ukurannya 24 sudah sudah lumayan lah ya rasanya untuk bakso bakar oke sekarang kita setak lagi nih ingat buat temen-temen kalau misalnya bikin bakso jangan dari samping nih dari depan ya nanti jadinya bulat kalau dari samping nanti tidak bulat akan panjang bakso nya kalau untuk bikin bakso panjang ya nggak apa-apa nih dari dari samping oke cukup disini saja nih temen-temen nanti nanti sekalian bagus kiri akan tulis modalnya berapa untungnya berapa akan bagus kiri tulis di deskript ya biar biar paham untungnya berapa jadinya berapa benar nih ini bagus kiri tidak ada yang disembunyikan nanti akan bagus tulis bumbunya ya bumbu yang intinya beli bumbunya di tempat penggilingan saja nih disana sudah tersedia sudah komplit tinggal ngkeracik disitu nanti tinggal bareng digilingkan sama daging sama tepung tapioca oke cukup disini buat temen-temen jangan lupa nih subscribe untuk mengetahui video terbaru dari bagus kiri ini ataupun resep-resep terbaru dari bagus kiri share untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan di share like jika suka kalau tidak suka ya tidak apa-apa lah ya intinya disini bagus kiri memberikan resep untuk temen-temen semuanya kok kalau tidak suka tidak apa-apa oke cukup disini sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati